Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman ya kali ini saya mau bahas XRP karena ada pengumuman yang menarik sekali ya Tapi sebelumnya seperti biasa ya tetap do your own research gunakan uang anda sebijak-bijak mungkin Tetap uang dingin teman-teman dan selalu mencari berita pembanding Oke kita langsung saja ya seperti biasa ya untuk market kali ini teman-teman ya Bitcoin masih berputar-putar saja disitu ya Belum apa ya belum sampai ke 30 ribuan lagi Tapi kemarin sempat di 29.800an tapi ini koreksi lagi 0,11% Ethereum seperti biasa berputar-putar disitu ya Raja dan Ratu masih stay disitu Yang signifikan disini teman-teman kalau saya lihat disini ada Zen ya Zen disini 19,98% ya hampir 20% ya untuk kenaikan Zen tapi ini harga recover sih ya Oke untuk di PAU ya hampir 5% ya untuk koreksinya Jadi memang masih sangat-sangat volatile ya untuk market saat ini teman-teman Bon boleh lah ya 0,82% ya menunggu si barium lah ya Yang lain signifikan apalagi nih ya ya Bryce ada penurunan ya hampir 3% 2,37% teman-teman Dan ingat untuk koin-koin micin koin-koin masih murah teman-teman ya Kalian tuh kalau bisa tetap di jangka panjang ya Jangan pernah berharap jangka pendek di koin-koin yang masih murah ya Signifikan disini oke Siba Inu boleh lah ya Dia sudah kill 1,0 ya barusan ini naik 1%an Ingat ya si barium itu jadi momentum nanti teman-teman ya Untuk yang saya bahas kali ini XRP teman-teman ya Harganya boleh lah ya masih di atas 0,6 sekarang naik pun 0,17 ya Semoga saja terjadi kenaikan lagi ya teman-teman Nah berita menarik ini teman-teman ya Terkait isu kemarin akan terjadi banding ya Ada isu-isu itu yang bikin XRP itu koreksi lagi Padahal kemarin sudah anteng di 0,7 ya Tapi kali ini ke 0,63 Karena ya waktu itu berita itu sangat kencang sekali ya Terkait akan adanya usaha banding oleh SEC ya Dan ya kalau usaha banding kan bisa dibilang ya Ada faktor ketakutan juga disana teman-teman Jangan sampai kalah ya Otomatis nyungsep lagi Tapi disini berbeda ya ini berita positif sekali Diangkat dari CryptoInMedia teman-teman ya Kalian bisa cek langsung ya di kolom deskripsi Ada link disitu ya Link buat kalian untuk baca-baca berita kripto ya Oke kita langsung saja ya Pakar hukum mengatakan Hakim Torres akan menolak banding SEC Semoga saja teman-teman ya Jadi kayak ini diserang sih SEC diserang dengan argumen beberapa orang-orang hukum ya Yang membeli XRP dan tentu saja ini berita positif ya Mungkin akan terjadi pembalikan harga Atau trend naik akan dimulai di XRP ya Tapi Dior teman-teman ya Karena ini berita cukup-cukup menarik Jadi pakar hukum terkemuka Scott Camberlane teman-teman Dia membuat prediksi yang berani Mengatakan bahwa Hakim Anali Torex akan menolak bandingnya Untuk SEC Setelah SEC meminta banding dalam kasus Ripple Mantan mengacara Scott Camberlane ini Dia membuat prediksi berani tentang klaim tersebut Jadi yakin banget teman-teman Ini akan gagal ya Si SEC ini akan gagal untuk mengajukan usaha banding Ke Ripple tentunya Bukan XRP ya XRP itu koinnya Dalam sebuah tweet baru-baru ini teman-teman ya Camberlane ini berspekulasi bahwa Hakim Anali Torex Akan menolak banding antara SEC ya Menurut Camberlane Hakim akan menolak permintaan tersebut Karena dia sengaja mengelak dari undang-undang baru Oke jadi ternyata sudah ada undang-undang baru Tapi dia gak pakai itu ya Makanya bisa diajukan banding Makanya Camberlane ngomong disini ya Kalau dia gak pakai undang-undang yang baru Pasti bisa diterima Tapi ini kalau ikut undang-undang yang baru Tidak bisa diganggu-gugat Keputusan kemenangan Ripple kemarin Nah disini dia menambahkan bahwa Dia menerima karakterisasi ya SEC Untuk penjualan dan distribusi XRP Dari Ripple dan menerapkan Uji Huawei Untuk turunannya untuk masing-masing Dan disini dia melihat Token bukan sekuritas ya Jelas teman-teman ya Karena Indonesia pun gak bodo-bodo aman Bos ya Indonesia pun di Bapak Peti ya Bapak Peti dan OJK pun Melihat Melihat Ripple ya Atau Coin XRP Ya bukan sekuritas teman-teman ya Dan disini mantan pengacara Mengklarifikasi bahwa SEC kehilangan Dua dari tiga keranjang peragangan Karena gagal memenuhi kebutuhan Huawei Ya Dia menambahkan bahwa Kekalahan SEC Atas kasus tersebut Tidak ada hubungannya Dengan hakim yang Memindahkan posisi hukum Pada definisi cabang Oke intinya seperti itu teman-teman ya Intinya Akan ada penolakan Jika diajukan banding Jika SEC Mengajukan Banding Kira-kira seperti itu Nah dan disini bukan cuma itu Beberapa anggota komunitas Berspekulasi bahwa Kemenangan SEC Atas aksi jual Terprogram dapat menyebabkan Bursa menghapus koin tersebut Namun pengacara Jerim Hogan Tidak berpikir Pandangan akan menghapus Drama tersebut ya Terlepas dari hasilnya Dan Ditten ya kita tahu ya Ditten menjelaskan Bagaimana pengadilan Akan sampai pada Keputusan yang sama Jadi semua mendukung XRP Ya Sorry Mendukung Ripple Teman-teman Dan ya menurut saya Kemenangan kedua ini Bisa pompa harga Balik lagi Jadi ini momentum sih Ya Dan selanjutnya Seperti yang dilaporkan sebelumnya Pengacara Ditten Berspekulasi bahwa Dibutuhkan setidaknya Dua tahun untuk mencapai Keputusan atas masalah tersebut Jika SEC berhasil Mengajukan banding Atas putusan tersebut Ya Kalau putusan Banding diterima Teman-teman ya Otomatis akan makan Waktu dua Tahunan lagi Untuk Clear lagi Cerita ini Karena Yang Cash kemarin Saja itu Dari tahun 2020 Tiga tahun Berjalan Walaupun Dimenangkan oleh Ripple Tapi disini Ditten mengatakan Kalaupun diterima Lagi Itu akan berjalan Dua tahun Memang ada Ada kuota dua tahun Kira-kira seperti itu Tapi untuk overall Si Camberlain Tadi mengatakan pun Tidak akan Apa namanya Berhasil Mengajukan bandingnya Karena ada undang-undang baru Kecuali dia yang gak ikut Undang-undang baru Bisa Oke Oleh karena itu ya Justice Torres Harus menerapkan Afiliasi Hower first Investasi Mata uang Dan Secondnya Atau di perusahaan publiknya Kedalam transaksi Untuk menempatkan Apakah Untuk menentukan Apakah mereka Memenuhi syarat Sebagai kontrak investasi Dan Ditten berspekulasi Bahwa Hakim Torres Masih akan mengambil Keputusan yang sama Karena SEC Gagal Gagal Memenuhi Dakwaan kedua Jadi Ini undang-undang baru Bos ya Kecuali kamu gak pakai Undang-undang terbaru Mungkin akan Bisa diterima Kasasi lah ya Pengajuan Banding Kira-kira seperti itu Tapi untuk di harga XRP saat ini Teman-teman ya Ini masih bisa dibilang Ini saya ambil Time frame 1 hari ya Kalau ambil time frame 1 hari Dalam 1 minggu ini Kelihatan sideway ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ya Masih kelihatan sideway Ya mungkin ya Kalau sideway itu kan Tandanya kan Orang masih takut masuk Orang masih takut jualan ya Takutnya dia jual Naik lagi Takutnya mas Takutnya dia masuk Turun lagi Makanya market sideway Ya dalam 1 minggu ini Semoga nanti Harganya menarik ya Setelah berita ini viral Teman-teman ya Makanya tolong di share ya Semoga ini bermanfaat teman-teman ya Semoga sehat Dan sukses selalu Buat kalian semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!